Saya yakin di antara 2327 informasi, 2607 hasil analisis, 240 hasil pemeriksaan, ada narkoba itu. Bapak takut buka di sini, karena itu Pak pimpinan kalau khawatir nanti tertutup. Kan gitu nih, takut sebut nama gitu kan? Kita sebut itu. Saya tidak yakin teman-teman PPATK diam-diam saja. Atau negara ini sedang baik-baik saja tentang narkoba. Tidak Pak. Berapa banyak bandar narkoba itu? Berapa banyak transaksinya? Sudah berapa banyak Bapak laporkan ke BNN tapi ditutup saja? Sudah berapa banyak yang Bapak laporkan ke polisi tapi ditutup saja? Dan kemana saja? Tapi mengapa tidak memberinya ke Komisi 3? Supaya kami juga bisa tekan nanti pada waktu memanggil mereka. Jadi memang salah satu yang kami lihat misalnya di dalam konteks narkoba itu. Memang poin yang disamping kesulitan itu saja ini karena banyak sekali mata-rata yang terputus, Pak. Antara siapa yang mensuplai, siapa yang menjual, dan lain sebagainya. Persoalannya itu memang tindak pidana ini seharusnya memang seperti tindak pidana bermotif ekonomi lainnya. Itu disertai dengan tindak pidana pencucian uang bersamaan, Pak. Jadi karena kalau misalnya tindakan ini masih mengandalkan penghukuman, Pak. Bahkan kami mencatat mereka-mereka yang masih di penjara pun masih bisa melakukan pengaturan transaksi jual narkoba ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ijinkan saya meneruskan apa yang sudah disampaikan rekan-rekan yang terhormat sebelumnya untuk memperdalam. Pertama, sering sekali kita menyingkat saja PPATK. Sehingga kalau kita tanya masyarakat, belum tentu dia tahu itu apa arti PPATK itu. Saking banyaknya singkatan-singkatan ini. Macem-macem dia. Akhirnya misleading dia. Kalau kita baca ulang, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Jadi pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang dalam paparan tadi disampaikan dengan sangat terang, bahwa hasil analisis dan hasil pemeriksaan selama 2016 sampai 2021, berarti 5 tahun, mendapatkan 2.327 informasi dibagi atau itu informasi kemudian 2.607 hasil analisis dan 240 hasil pemeriksaan. Kira-kira inilah hasil kerja PPATK itu. Kalau diambil ujungnya. Nah, ini paling ujung ini. Pimpinan, karena setiap kali kita diskusi atau rapat dengan teman-teman PPATK, rasa-rasanya yang dibukakan 0,00 persen saja di kita. Karena alasan terbuka. Kalau perlu hari ini, tertutup dulu sebentar ini. Biar saya sampaikan apa yang saya tanyakan. Supaya jelas. Karena kata pelaporan kepada Komisi 3 bukan dalam artian laporan kertas-kertas dan angka itu. Kami ingin dijawab oleh tadi pertanyaan-pertanyaan itu, misal, berapa angkanya yang detailnya, siapa orangnya? Itu yang ditanyakan yang terhormat Pak Suding, Pak Supriyansa, JB, dan semua kami. Pimpinan, sebelum saya teruskan, kalau boleh, kalau memang boleh, tertutup aja dulu ini. Supaya puas kita nanyanya. Kalau tidak, nanti ini gini saja nih. Dari dulu begini terus. Saya mau tanya dulu pimpinan. Mungkin kalau ada yang sifatnya rahasia, Pak Dian, mungkin bisa sampaikan secara tertulis. Keberatan pimpinan. Selama ini selalu tertulis. Tertutup aja nih, kita buka, nanti dijawab. Oke, nanti kita pertimbangkan. Lanjut dulu. Nanti saya tanyakan dulu, nanti kalau dijawab ini tertutup. Misalnya nanti alasan PPATK tertutup, pimpinan tolong dipertimbangkan permintaan saya. Mungkin juga permintaan teman-teman. Nah, saya minta dikabulkan, kata Pak Suding ini. Pasti dikabulkan, kalau sampai tidak minta. Baik. Saya, dari angka-angka yang lima tahun terakhir ini, dengan apresiasi dari kawan-kawan, saya juga memberi apresiasi, yang berturut-turut ini, inilah angkanya, inilah hasil kerja kita. Kan begitu. Saya ambil satu sajalah dulu. TPPU. Dari TPPU ini, kita ambil juga dulu, aliran dana bandar narkoba internasional. Dan setiap kali TPPU diangkat, baik oleh BNN maupun Polri, pasti kaitannya dengan transaksi itu, dan ada transaksinya. Pertanyaan kita, ada berapa banyak itu, siapa saja, di mana, dan bagaimana caranya. Kesan yang saya tangkap, dari laporan hari ini, teman-teman PPATK, seolah tidak peduli soal narkoba ini. Tidak ada satu kata pun narkoba, dalam laporan ini. Tak jauh dari sini, di Tangerang. Masih ingat kita, Pak. Terbakarnya lapas di Tangerang. Sekian banyak, oper kapas itu, karena narkoba, Pak. Jadi, apa benar PPATK tidak peduli dengan narkoba? Narkotik ini. Saya ingin mempertanyakan ini. Saya yakin di antara 2327 informasi, 2607 hasil analisis, 240 hasil pemeriksaan, ada narkoba itu. Bapak takut buka di sini. Karena itu, Pak, pimpinan, kalau khawatir, nanti tertutup. Kan gitu nih. Takut sebut nama gitu kan. Kita sebut itu. Saya tidak yakin teman-teman PPATK, diam-diam saja. Atau negara ini sedang baik-baik saja tentang narkoba. Tidak, Pak. Semua kami di Komisi 3 ini, tetap itu, concern kita. Saya kira juga, Bapak-Bapak, karena ini urusan kemanusiaan. Itu pertama. Jadi, saya minta, dijelaskanlah, dari 2016 sampai 2021, berapa banyak bandar narkoba itu, berapa banyak transaksinya, sudah berapa banyak Bapak laporkan ke BNN, tapi ditutup saja. Sudah berapa banyak yang Bapak laporkan ke polisi, tapi ditutup saja. Dan ke mana saja? Tapi mengapa tidak memberinya ke Komisi 3? Supaya kami juga bisa tekan nanti pada waktu memanggil mereka. Adakah juga laporannya ke KPK? Kalau ada, siapa dan berapa? Ini urusan kita bernegara. Presiden Jokowi menyampaikan, kita darurat narkoba. Untuk apa kita buat PPATK? Kalau tidak concern soal ini, itu pertanyaan saya yang pertama. Pimpinan, nanti kalau pimpinan PPATK bilang ini rahasia, mohon nanti langsung ditutup, supaya kita dengarkan. Yang kedua, ini yang kedua, tadi kaitannya dengan yang terhormat, Bapak Asrul, tentang terorisme atau KKB, itu tadi, sekarang juga banyak di publik dipertanyakan, bertanya kepada kita. Kalau ini juga tertutup, nanti saya minta tertutup, pimpinan, seberapa banyak, kalau ada, seberapa banyak aliran dana ke KKB itu, dan seterusnya, terorisme itu, dan seterusnya. Kami juga kalau ngawasi BNPT, dan yang lain-lain, enggak punya ini. Bukankah di tempat Bapak ini pusatnya? Jadi dua saja pimpinan. Kalau ini masuk kategori tertutup, saya minta ini ditutup untuk mereka jawab. Terima kasih, kami beri apresiasi untuk PPATK, sejak 2016-2021. Terima kasih. Wah, ini berkelulasi di pertanyaannya. Pak Inca, mungkin terkait dengan berapa banyak transaksi narkoba, siapa saja bandarnya, ini mungkin enggak perlu tertutup, Pak. Publik juga harus tahu. Jadi, Bapak silahkan nanti buka aja di sidang ini. Nah, terkait dengan transaksi KKB, mungkin ini yang boleh tertutup. Silahkan, Pak Dian, untuk menjawab beberapa pendalaman dari kawan-kawan. Narkoba itu bukan tidak mendapat perhatian kita, Pak. Sangat luar biasa sebetulnya, Pak. Kami sudah mengumumkan beberapa temuan, Pak. Seingat saya ada yang 1,7 triliun, 3,6 triliun, ada 6,7 triliun, ada yang 12 triliun. Bahkan sebetulnya kalau hitung-hitungan, Pak, lembaga intelijen keuangan seperti kita ini, Pak, angkanya itu bahkan melampaui angka 120-an triliun, Pak, sebetulnya. Ini adalah suatu kondisi yang sangat luar biasa mengkhawatirkan, Pak. Karena memang ini tidak semata-mata memerlukan penanganan lintas sektoral, tetapi juga memang bahkan lintas negara. Karena diperkirakan penanganan yang dilakukan oleh Filipina, contohnya dengan kekerasan itu, Pak, dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan yang bisa dikatakan ilegal terhadap pengguna dan pelaku narkoba itu, juga berdampak kepada kita, Pak. Kita ini tetangganya. Jadi bisa menurut perkiraan ini memang banyak sekali yang dibelokan kepada kita karena memang batas-batas kewilayahan Indonesia itu sangat luas, Pak. Mereka masuk tidak melalui apa namanya, pelabuhan-pelabuhan resmi, tentu sama juga melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Nah, ini saya kira, Pak, penanganan-penanganan seperti narkoba ini dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan kalau tidak dilakukan dengan komprehensif. Pimpinan instruksi, pimpinan. Silakan, Pak Sudi. Pak Dian, saya belakir, Pak. Tadi hasil analisis tadi itu Rp120 triliun dari transaksi narkoba itu, Pak. Itu kan bukan asumsi, tapi itu hasil analisis. Sudah-sudah melalui pendalaman dan sebagainya. Nah, ini indikasi Rp120 triliun transaksi narkoba ini siapa pelaku-pelakunya ini, Pak? Itu diidentifikasi tidak? Teridentifikasi tidak? Dan itu sudah dilaporkan tidak ke aparat penegak hukum kita? Ya, tentu saja, Pak. Jadi, kami ada rinciannya sebetulnya, Pak, bahwa dari tindak-tindak pimpinannya yang kami laporkan itu seluruhnya kita serahkan, Pak, ke aparat penegak hukum dan narkoba tentu kebanyakan ke BNN, Pak. Itu sudah sampaikan, tetapi kembali lagi, Pak, persoalan yang kita hadapi tadi adalah bagaimana kita itu mengejar penjahat ini, Pak. Baik, Pak Sudi, ini cukup menarik, Pak, terkait transaksi Rp120 triliun ini. Mungkin ada pendalaman lagi dari Pak Inca. Saya dulu izin yang baik. Saya mau teruskan lagi tadi, kalau bisa pimpinan, kan ada datanya ini. Gak apa-apalah ditayangkan di sini. Dari Rp120 triliun itu dari mana itu, Pak? Siapa itu? Toh ini sudah masalah kita semua. Tadi pimpinan kan katakan, udah buka saja ini kan publik. Nah, karena itu, disampaikan di sini. Ini permintaan saya. Makasih. Jadi memang salah satu yang kami lihat, misalnya di dalam konteks narkoba itu, memang poin yang disamping kesulitan tentu saja, ini karena banyak sekali mata rantai yang terputus, Pak, antara siapa yang mensuplai, siapa yang menjual, dan lain sebagainya. Persoalannya itu memang, tindak pidana ini seharusnya memang seperti tindak pidana bermotif ekonomi lainnya, itu disertai dengan tindak pidana pencucian uang bersamaan, Pak. Jadi karena, kalau misalnya, apa namanya, tindakan ini masih mengandalkan penghukuman, Pak, bahkan kami mencatat, mereka-mereka yang masih di penjara pun masih bisa melakukan pengaturan transaksi jual-beli narkoba ini. Dan ini memang sesuatu hal yang nanti dapat kami laporkan, Pak, secara tertulis, walaupun itu tertutup, karena memang ada beberapa hal yang kami tidak bisa melanggar undang-undang, Pak. Sekarang undang-undang nomor 8-2010 sudah jelas menentukan bahwa kami hanya bisa melapor ke aparat penegak hukum, Pak, begitu. Tetapi tentu saja kami juga sangat concern dengan apa yang dipertanyakan tadi, dan kami juga akan bisa menyampaikan secara umum, Pak, sebetulnya hasil kerja kita yang terkait dengan narkoba ini. Bahkan ini memang narkoba ini adalah salah satu hal yang sangat mengganggu. Terus sekarang, Pak, mungkin pemikiran kita mengenai masa depan Indonesia, karena kami sudah menyampaikan di berbagai kesempatan sebetulnya bagaimana bahayanya kalau kita tidak segera bisa mengatasi persoalan ini, Pak. Oleh karena itu, kami juga dapat laporan bahwa kami menyampaikan kembali persoalan ini secara paket, Pak, kepada Bapak Presiden, kepada Menko Polhukam, dan kepada Bapak Penseknek untuk menangani tindak pidana ekonomi ini secara terintegrasi, Pak.